Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, Edson. Kali ini saya ingin membuat fun reading atau pilih-pilih kartu deck yang bertemakan siapakah jodohku nanti ke depannya. Oke, sekali lagi siapakah jodohku ke depannya nanti. Oke, disini terdapat tiga tumpukan deck dengan simbol yang pertama dari kiri, essential oil. Aroma rose. Yang kedua, essential oil, aroma peppermint. Yang ketiga, essential oil, aroma lavender. Namun perlu saya ingatkan sekali lagi, ini adalah readingan general atau fun reading dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu resonate bagi semua orang, maka bijaksana lah di dalam menyikapinya. Jika resonate terhadap kalian, berarti readingan ini berjodoh dengan kalian. Tapi jika tidak resonate dengan kalian, berarti kalian masih belum berjodoh dengan readingan ini. Oke? Atau bisa jadi readingan ini untuk orang-orang yang terdekat dengan kalian. Entah pacar kalian, saudara kalian, adik kalian, kakak kalian. Oke? Dan... Gunakan intuisi kalian untuk memilih. Pilihlah salah satu deck. Dimana menurut kalian yang paling... ...favorit, paling menarik perhatian kalian. Bila perlu, di-pause dulu videonya. Supaya kalian bisa lebih konsentrasi, lebih fokus. Oke? Nah, sekarang bisa kita mulai. Kita mulai dari deck yang pertama dengan aroma rose. Oke, viewers. Sekarang, inilah tumpukan deck yang pertama dengan simbol rose. Essential oil dengan aroma mawar. Siapakah jodoh nanti ke depannya? Bagaimana ciri-cirinya? Kita lihat dulu. Kartu temanya apa? Oke. Dear Universe, Please, let us know Who's my soulmate? Who's our soulmate in the future? Bagaimana ciri-cirinya? What they look like? Oke? Herbal Kitchen Alchemist Oke, perlu saya jelaskan sedikit. Dari kartu alchemist ini, ini adalah seperti sosok seorang magician. Dimana orang ini seorang yang sangat cerdas, sangat kreatif sekali. Dia sanggup melakukan apapun yang dia inginkan untuk mencapai dan menggapai tujuan. Bisa dimengerti. Dan kita lihat tebaran kartu tarotnya. Oke, untuk universe, Please, let us know Who's our soulmate? Kupi? Dan pilih day number one? In the future, And what they look like? Oke, ini untuk deck yang kelompok pertama, aroma bunga mawar. Saya akan tebar tiga kartu. Six of sword. King of cups. Justice. Justice. Sepintas saya melihat, dari kartu six of sword ini, enam pedang, dijelaskan kalau tipe-tipe orangnya sangatlah pencinta damai. Orang ini tidak suka ribet-ribet, dan orang ini menyukai petualangan. Maksudnya petualangan dalam hal yang positif, sepertinya traveling, atau berpergian jauh, liburan, dan dari kartu king of cups. Orang ini mungkin saja tertarik kepada kalian, karena kelembutan hati kalian, mungkin kalian yang memilih tumpukan deck yang pertama ini. Kalian yang penuh dengan perhatian, kasih sayang. Di sini kalian juga sepertinya orang yang sangat intuitif sekali. Di kartu tarot ini menjelaskan, dan sepertinya rasa perhatian kalian terhadap orang ini memancing perasaannya terhadap kalian nantinya. Justice. Ya, di sini dikatakan kalau orang ini sangatlah lurus di dalam hal apapun. Dalam melakukan dan menyelesaikan hal apapun, orang ini sepertinya sangat mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jadi, ditambah lagi kartu king of cups ini, orang ini merasa hubungannya dengan kalian ini sangat sepadan. Dan, nantinya bisa sama-sama saling memberi, baik dalam perhatian, kasih sayang, ataupun sama-sama di dalam menyelesaikan problem yang ada. Justice. Dan, di sini dikatakan kalau visi dan misi kalian nantinya ke depan, kalian ingin memiliki hubungan yang serius. Hubungan yang dibawa ke jenjang pernikahan. Ke hubungan yang sah, memiliki status. Dan, di sini juga dikatakan kalaupun adanya pertemuan kalian ini dari kartu six of swords ini datangnya dari liburan. Di saat mungkin kalian liburan ke suatu tempat atau traveling kan, tiba-tiba berjumpa dengan sosok orang seperti ini. Di mana kan, di mana kalian saat itu juga begitu bertemu dengan dia, telah merasakan kalau orang ini penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Orang ini sangat hangat sekali, dan sepertinya dari kalian juga sudah memiliki feeling kalau ke depannya orang ini memiliki hubungan yang serius dan bisa berkomitmen dengan serius terhadap kalian. Dan, pastinya orang ini adalah sosok orang yang tidak suka keributan, tidak suka bertengkar, lebih menyukai perdamaian, dan suka traveling. Oke, sekarang kita lihat kartu saran dari oracle. Apa yang harus kalian lakukan untuk yang memilih day pertama, oke? For universe, please answer us, let us know, what your suggestion, what should we do, to meet our soulmate in the future. Untuk yang memilih day pertama, dengan simbol essential oil, rose. Di ever, unfolding rose. Rose lagi sama seperti ini, ya. Di ever, unfolding rose. Cracket open is happening for you, not to you. Dari kartu oracle ini, saya memiliki firasat dan feeling yang sangat tajam sekali. Kalau pertemuan kalian ini memang sudah jodoh yang diatur oleh alam semesta. Jadi, disuruh kalian untuk membuka hati kalian, karena memang ini sudah harus terjadi kepada kalian. Bukan karena keinginan kalian, ataupun kalian yang memilihnya, karena jodoh ini adalah pilihan dari alam semesta, atau pilihan dari Tuhan untuk kalian. Oke? Dan, sepertinya ini tidak akan terhindari lagi, dan mesti terjadi terhadap kalian. Karena itulah, price atau hadiah buat kalian. Cinta yang seperti mawar, yang begitu indah sekali, sedang mekar untuk kalian. Ini romantis sekali ya. Oke, sekarang kita lihat kartu saran yang kedua. Untuk universe, please give us your message. What your advice, and suggestion, for viewers to pick and choose day number one, with rose essential oil, symbol. A time for healing. Balsami moon. Balsami moon. Time for healing. Ya, disini dikatakan mungkin, kalian yang memilih, dek nomor satu ini pernah terluka parah ya. Sebelumnya akibat kegagalan cinta yang kalian alami ini. Jadi, inilah saatnya untuk kalian melakukan penyembuhan. Bersandinglah dengan orang ini, dan orang ini seperti alkemis, di mana orang ini memiliki segala macam cara untuk membuat kalian sembuh, bisa jadi melalui ajak kalian jalan-jalan traveling, memberikan perhatiannya dengan cara yang sangat sensitif sekali kepada kalian, dan menjamin masa depan hubungan yang lebih memastikan dengan kalian. Maka dituntut kalian untuk segeralah buka hati kalian, mekarlah seperti bunga mawar ini, bukalah hati kalian, jangan ditunggu lagi, karena inilah saatnya Tuhan memberikan jodoh kepada kalian. Kalian harus sembuh melalui jodoh yang kalian temui ini. Oke, selamat ya, yang file nomor satu ini. Sekarang kita masuk ke file nomor dua. Nah, viewers, ini bagi kalian yang memilih tumpukan D yang kedua dengan simbol essential oil, dengan aroma peppermint. Oke, peppermint. Bagaimana ciri-ciri jodoh kalian ke depannya? Kita lihat dulu dari kartu oracle, which is wisdom. Oke. For universe, please, please give us attempt for viewers who choose and pick that number two with peppermint essential oil. What day soulmate looks like. Candles. Magic. Oke. Sepintas dari kartu candle atau magic ini, dikatakan saya merasakan ciri-ciri orang yang atau jodoh yang kalian ketemui untuk yang memilih D nomor dua ini, sepertinya orangnya sangat misterius sekali. Orangnya sangat misterius dan orang itu sepertinya selalu mengetahui apa yang kalian inginkan. dan orang itu selalu berada untuk kalian menemani kalian baik di saat-saat kalian di dalam duka maupun penuh masalah, maka orang-orang ini selalu ada untuk kalian menemani kalian untuk berbicara menerangi kalian di dalam kegelapan seperti lilin ini. Selalu memberikan solusi dan jalan keluar untuk kalian. mungkin kalian tidak pernah menyangka ya kalau orang ini adalah jodoh kalian di kedepannya nanti. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penjelasan dari kartu taruhnya. untuk universe tolong berikan untuk penonton yang mencari dan mencari itu nomor 2 with peppermint essential oil symbol what they soulmate looks like in the future oke saya akan ambil 3 kartu lagi secara aca disini ada king of pentacles disini ada the magician lagi aduh magic magic oke yang ketiga the empress wow oke maaf ya viewers saya tertawa karena saya merasa lumayan indah ini yang kedua ini dari king of pentacles gini saya ingin menjelaskan mungkin selama ini memang benar kalian tidak pernah merasa merasa kalau orang ini memiliki hasrat dan perasaan terhadap kalian tapi sebenarnya orang ini telah diam-diam mencintai kalian sejak lama dan pas ketemunya jika orang ini tidak pandai mengekspresikan bagaimana perasaannya karena king of pentacles ini orangnya sangat realistis sekali jadi mungkin orang ini hanya menunjukkan perhatian berupa ya mungkin kalau kalian sedang puja masalah dia selalu menemani kalian kalian memerlukan apa dia selalu memberikan sesuatu untuk kalian yakni perhatiannya dengan tindakan dengan action bukan dengan kata-kata gombal atau kata-kata yang indah manis seperti kaulah matahariku bintangku bulanku atau apa segala macam yang seperti planet-planet di susunan tata surya ini kan disini ada magician demi kalian orang ini sanggup untuk berbuat apa saja seperti king of pentacles ini orang ini terbiasa di dalam aksi tidak terbiasa dalam ngomong bisa dipahami karena apa karena orang ini bagikan sosok di empress rasa tanggung jawabnya sangat tinggi sekali di dalam dirinya ini kalau sudah mencintai seseorang maka perhatian yang diberikannya bukanlah berupa kata-kata atau gombal saja oke bukan kata-kata yang indah bukan kata-kata yang manis atau bisa jadi maaf orang ini tidak romantis ya tapi orang ini penuh dengan tanggung jawab sekali ciri-cirinya untuk jodoh kalian di masa yang akan datang yang memilih Dek kelompok kedua aroma peppermint ini oke dan sekali lagi saya bilang kalau orang ini sangat kreatif sekali demi kalian orang ini bisa mengusahakan dan memperjuangkan apa saja asalkan kalian bisa bahagia itulah tanggung jawab rasa tanggung jawab yang ada di dalam hatinya dan sepertinya bagi orang yang memilih Dek kelompok kedua ini sepertinya saya melihat dari sosok king of pentacles dan di empress ini adalah orang yang sudah agak berusia sekali mungkin orang yang akan kalian ketemu dan menjadi jodoh kalian di masa yang akan datang ini adalah seorang yang sangat dewasa sekali atau sudah berusia oke jadi wajar kalau orang yang berusia itu mungkin tidak pandai dalam hal gombal atau tutur kata yang merayu yang manis itu sepertinya mereka tidak pandai mereka lebih terbiasa dengan tindakan tanggung jawab melakukan sesuatu taking action oke bisa dimengerti kan kalian dan kita lihat apa kartu sarannya untuk kalian apa yang harus kalian lakukan kedepannya for universe please give us some suggestion message or advice from you for viewers who choose check number 2 with essential oil peppermint symbol about their soulmate in the future oke answer the call what is your soul calling you to do oke dari kartu oracle yang satu ini entah kenapa ya saya merasakan kalau kalian pernah berdoa kepada yang maha kuasa kepada Tuhan untuk dipertemukan dengan jodoh ciri-ciri seseorang yang mapan apalagi king of pentacles ini ciri-ciri seorang yang mapan apalagi dalam hal materi mungkin kalian pernah berharap dan berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa kepada universe untuk dipertemukan dengan seseorang jodoh yang mapan dan sekarang Tuhan menjawab doa kalian melalui datangnya seorang jodoh tapi perlu diingat yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya tidak ada yang sempurna nobody's perfect kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan saja jadi kalian bertemu dipertemukan oleh Tuhan seorang yang telah dewasa kepribadiannya memiliki rasa tanggung jawab yang besar memiliki kehidupan yang mapan di dalam hidup kalian dan disini dikatakan apa yang menjadi kata hati kalian inilah kata hati kalian kata permintaan dari jiwa kalian yang meminta maka Tuhan telah menjawabnya maka lakukanlah terimalah dengan tangan yang terbuka pemberian dari Tuhan ini oke karena saya saya lihat di depannya hubungan hubungan kalian akan harmonis seperti di empress jika ini di posisi kalian orang ini juga akan membimbing kalian untuk menjadi sesosok yang dewasa bagi kalian yang wanita yang feminim akan membimbing kalian menjadi sosok seorang wanita yang dewasa ataupun pria yang bertanggung jawab terhadap keluarga nantinya seperti orang ini juga tapi di segi lainnya ketidaksempurnaan adalah orang tersebut memang tidak romantis ya sepertinya agak kuper agak kurang perhatian dalam hal tutur kata seperti merayu menggombal berkata-kata yang manis kepada kalian tapi orang ini lebih cenderung memberikan sesuatu bertindak untuk kalian seperti kartu The Magician atau kartu Magic ini dimana kalian tidak akan kekurangan apapun oleh orang ini oke sekarang kita lihat saran kedua untuk universe please berikan kami beberapa mesej sedikit mesej dan sugestion untuk penonton yang pilih dan pilih day nomor 2 dengan simbol aromati esensial oil simbol what their soulmate look like in the future believe in the impossible blue moon believe in the impossible ya 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 kartu yang sangat sepadan sekali dengan kartu magician dan magic ini oke disini dikatakan percayalah apapun yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dikarenakan kedatangan orang ini maka kehidupan kalian tidak akan kekurangan apapun apapun sanggup diperjuangkan olehnya dan kalian mesti percaya kalian tidak akan kekurangan apapun di saat bertemu dengan orang ini baik dalam segi finansial baik dalam segi hal perhatian tapi berupa perhatian tindakan ya bukan perhatian yang berupa tutur kata atau janji-janji manis gitu oke dan disini disuruh kalian untuk menerima karena inilah jawaban dari doa kalian dan percayalah apa yang mustahil bagi Tuhan apa yang mustahil maaf apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan dan inilah Tuhan mengabulkan doa kalian dan sepertinya kalian yang memilih yang memilih dek kedua ini sekarang saat ini sedang merasa kekurangan di dalam hidup kalian dan saat kemunculan dari orang ini kalian akan merasa diri kalian dilengkapi seperti sesuatu yang tidak mungkin yang sesuatu yang impossible sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dikarenakan orang ini yang bertindak melalui aksi dan tindakannya ini oke selamat juga untuk yang memilih dek nomor dua dengan simbol peppermint aromatic oil oke sekarang kita masuk ke dek yang ketiga oke viewers sekarang inilah dek yang ketiga dengan simbol lavender essential oil siapa yang memilih dek ketiga oke sekarang kita lihat kartu temanya dulu bagaimana ciri-ciri jodohku untuk kedepannya nanti oke universe please please give us attempts for viewers who pick and choose that number three with lavender essential oil symbol about what they soulmate looks like in the future hand fasting union oke gini ya sekilas saya melihat untuk yang memilih dek ketiga ini disini ada hand fasting atau union dimana saya merasakan ini adalah teman lama kalian dimana kalian sudah lama tidak bertemu dan sekarang kalian bertemu lagi kembali atau bisa jadi ini adalah mantan kalian yang akan kalian ketemu sekali lagi karena mantan kalian itu mungkin jodoh kalian atau bisa jadi teman masa kecil kalian yang sudah sempat berpisah oke kita lihat apa kata tebaran dari kartu tarotnya oops oke dear universe please explain to us for viewers who choose and pick date number tree with lavender essential oil symbol about their soulmate in the future what they're looking what they're explaining about union saya akan tebar 3 kartu oke egg of fire atau egg of wands 5 of air 5 of air atau 5 of food 4 of 4 of wands oke sekarang saya ingin menjelaskan dari kartu egg of wands ini dikatakan dikatakan oke oke karena mungkin dilihat kalian yang selalu bersaing selalu bertengkar selalu cekcok dan berbeda pendapat apalagi kalian selalu bertemu setiap hari bisa jadi itu mitra kerja kalian atau teman kerja kalian partner kerja kalian dimana kalian selalu berargumentasi dengan dia tapi lama-kelamaan hubungan ini akan menjadi semakin kuat apalagi ditambah mungkin orang-orang di sekeliling kalian keluarga kalian ataupun teman-teman kalian yang melihat kalian mungkin terlalu sering gaduh atau bertengkar dengan orang tersebut sehingga orang-orang di sekeliling kalian merasa kalian sangat cocok sekali kalian pasangan yang sangat sepadan sekali karena mungkin saja kalian berargumentasinya saling bersaingnya itu karena ya hal yang positif di dalam hal pekerjaan ya oke yang pastinya ini orang sangat sigap sangat cepat sekali dalam bertindak melakukan sesuatu dan ya mungkin saja opsi lainnya adalah orang ini sebenarnya sewaktu pertama kali bertemu dengan kalian orang ini sudah memiliki perasaan cinta pada pandangan pertama terhadap kalian atau kalian yang jatuh cinta pada pandangan pertama ini bisa fast-fast ya tapi karena mungkin saat itu salah satu dari pihak kalian menganggap mereka itu hanyalah kawan kerja atau mitra kerjasama sehingga kalian menolak dia dan akhirnya orang ini tidak ingin runtuh egonya tidak ingin diserang egonya sehingga di dalam pekerjaan sehari-hari selalu saja membuat kontra dengan kalian selalu bersaing dengan kalian di dalam kehidupan kalian sehari-hari apalagi kalian sangat sering bertemu setiap hari tapi tidak bisa dipungkiri ini di masa depannya kalian akan memiliki perasaan yang sangat kuat sekali dan entah kenapa dari katu four of wands ini kalian bisa menikah oke maaf ya disamping menikah kalian sepertinya juga mendapat izin dan restu dari keluarga baik keluarga kalian maupun keluarga orang yang kalian dilingkan ini yang selalu menjadi pesaing bagi kalian di dalam karir di dalam pekerjaan tapi lama-lama timbul perasaan karena percaya saja dari rival saingan di dalam kerjasama tetapi setelah di luar nanti bisa timbul perasaan bisa timbul kerjasama persaingan itu mungkin saja terjadi saat di dalam pekerjaan tapi di luar kalian memiliki kerjasama dan saling memperhatikan satu sama lain saling care satu sama lain oke dan dari kedua belah pihak keluarga kalian sepertinya memiliki status yang sama adat istiadat yang sama budaya yang sama dan materi yang sama juga sehingga mungkin saja dari keluarga kalian setelah melihat kalian bersama dengan orang ini mereka bisa bagaimana menjodohkan kalian untuk bersama untuk bersanding di pelaminan nantinya untuk yang memilih file yang ketiga ini tapi saya lihat ini sangat positif ya karena awal mulanya yang sebagai rival pesaing di dalam pekerjaan malah membentuk keluarga menikah nantinya dengan membangun sebuah keluarga yang sangat harmonis sekali oke sekarang kita lihat apa kartu oracle-nya oke untuk universe untuk universe please give us your advice your suggestion for viewers who pick and choose that number tree with lavender essential oil symbol about their format what they what should they do christus how are you being called to step up and late disini di kartu tarot christus ini disarankan sepertinya kalian harus berbanyak berdoa mendekatkan diri kepada tuhan dan apa panggilan hati kalian kalian lakukan oke jangan melawan kata hati kalian karena itu sama dengan ego five of sword ini berarti sepertinya kalian yang memilih file nomor tiga ini masih memiliki rasa ego dan rasa ingin menang sendiri jadi disini disarankan supaya kalian merubah melakukan perubahan terhadap sikap kalian mungkin ya kalian terlalu ingin menang sendiri maaf ya ini saya cuma membacakan kartunya saja dan jangan melawan kata hati jangan melawan takdir takdir menyuruh kalian berjalan ke depan maka berjalanlah jangan berhenti terimalah orang ini bukalah hati kalian cobalah lihatlah orang ini dari sisi dari sisi sudut pandang yang berbeda kalau orang ini juga tipe seorang yang pejuang bisa memperjuangkan sesuatu untuk kalian nantinya biarpun belum tentu kalian menginginkan hasil dari perjuangannya tersebut tapi setidaknya orang ini tidak diam saja oke dan pastinya tanda-tanda yang diberikan oleh universe atau semesta ini sudah terlihat oleh kalian dimana kalian sering ketemu sering union bertemu dengan orang ini setiap hari baik di dalam kehidupan kalian maupun di dalam lingkungan pekerjaan kalian oke kita lihat apa saran dari kartu oracle yang kedua oke universe please give us some suggestion or advice for viewers who can choose date number three with lavender essential oil symbol about their soulmates looking what should they do in the future confidence is your key to success new moon in Leo oke disini dikatakan ya mungkin kalian merasa tidak bisa menerima orang ini pada awalnya kalian merasa tidak confidence tidak tidak percaya diri karena di kehidupan kalian setiap hari bertemu dengan orang ini selalu saja terjadi percecokan argumentasi oke tapi disuruh kalian confidence percaya diri yakni percayalah kalian bisa sukses menjalin hubungan rumah tangga dengan orang ini dengan penuh keharmonisan dengan penuh kebahagiaan nantinya dengan melihat sisi baik dari orang ini dimana orang ini orang yang sangat aktif bisa berjuang melakukan apapun untuk kehidupan kalian nantinya apalagi dari kata union pertemuan orang ini selalu bertemu dengan kalian sehingga bisa memberikan perhatiannya terhadap kalian itulah sisi baik dari orang tersebut diminta untuk kalian hilangkan ego kalian yang ingin menang sendiri terimalah accept orang ini dengan cara lihat ke sisi baik mereka dimana manusia ada kekurangan maka disitu mereka manusia pasangan kita juga punya kelebihan mereka maka disini dikatakan untuk lihatlah kelebihannya jangan melihat kekurangannya bila perlu dekatkan diri kalian terhadap agama terlebih dahulu supaya kalian lebih sadar dan lebih bisa bersyukur pemberian Tuhan terhadap kalian karena bagaimanapun universe atau Tuhan yang maha kuasa paling tahu apa yang kalian mau apa yang hidup kalian butuhkan oke sekian saja untuk readingan PED file nomor tiga dengan simbol lavender essential oil ini oke viewers sekarang saya telah membacakan ketiga tiga deck tersebut dan saya berharap ini semoga resonate untuk kalian dan kalian bisa mengambil sisi positifnya dan bagi kalian yang menyukai video saya ini dan merasa berguna bagi hidup kalian maka silakan subscribe like jangan lupa komen untuk sharing sharing dan sekarang sudah maghrib ya dan saya ingin pamit undur diri dulu sebelum saya pamit undur diri dulu kan saya ingin menyampaikan jika kalian merasa tertarik terhadap readingnya saya dan tertarik ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading maka biaya dan harganya telah tercantum di kolom komentar yang paling atas dan di kotak deskripsi oke dan untuk nomor WA saya jika kalian ingin melakukan konsultasi personal maupun private reading bisa kalian tanyakan melalui akun instagram maupun facebook saya dimana instagram saya dan facebook saya telah tertera di kotak deskripsi dan kolom komentar yang paling atas oke sekarang sudah waktunya buka puasa untuk kalian yang beragama muslim oke dan doa saya yang terbaik selalu untuk kalian saya pamit undur diri dulu sampai jumpa di readingan saya yang berikutnya salam damai penuh cerah namaste